hei what's up balik lagi sama gua Uncle Teng jadi kemarin pagi itu saya tiba-tiba masuk ke ruangan ini ke ruangan belajar anak-anak nah tiba-tiba saya ngeliat anak saya yang kedua dia membuat sesuatu dari karton dan dari kertas memang ini anak ada agak-agak kreatif sedikit lah nah tiba-tiba dia buat ini sebuah topi yang ini nih kayak gini nih nah jadi langsung aja saya rekam nah ini dia nih video nanya oke oke ini gabby lagi bikin topi gabby bikin topi what kind of hearts are you making gaps toad how do you spell it toad t-o-d-d toad toad okay so can you explain what's the heart about um from mouse here from mario game right from the game that thing it's it's in mario 3d world okay it's in mario 3d world um Luigi's mansion anyway so can you put it on just for one second so i can see i'm not done because i'm holding tape right now dad you're not done yet yeah you're not done because you're holding the tape i'm not done yet dad okay let me help you with my right hand let me hold this on okay you got it okay jadi ini anak lagi bikin kreasi topi topi mario katanya dari super mario daddy it's not just in super mario oh jadi bukan hanya super mario so what else then it's in luigi's mansion it's in luigi's mansion it's in luigi's mansion oh yeah it's in luigi's mansion um mario 3d world um mario party i think it's in mario party oh wow it's in lots of games it's also in mario maker okay so this this heart is very very uh typical heart special heart right i'm gonna check for i'm gonna look can you put it on do you wanna see do you wanna see what it looks like yeah i want you to put it on first then i wanna show you what it looks like you wanna show me what it looks like so you're gonna show me on the on the laptop so you're gonna show me on the laptop okay jadi dia mau nunjukkan dulu katanya kayak apa sih picture of two from mario wow jadi oh jadi ini yang mau lu contoh oh jadi ternyata dia mau bikin ini nih contohnya nih oh oke so oke now i have an idea so oke coba taruh dulu di kepala putri ton on your head i have an idea ya i know jadi ini belum selesai ketanya hasil karyanya tapi coba dulu oh jadi oke bahan-bahannya dari karton bahan-bahannya dari karton dan dari paper towel wah keren dong ya so this is your special heart okay try that let me see okay this this is a super cool i love it super super cool guys okay one more time well can i see that one more time jen so okay put it in one more time one more time yes i just wanna see okay taruh dulu di kepala sekali lagi okay mari saya lihat dulu and oh oke wow jadi benar-benar keren ini coba oh look at here look at here so can you say do you guys like it ya you guys like it senangga say chao 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 oh oh jadi ini sudah selesai selesai sudah selesai almost selesai let me see the top can you bow a little bit to look to look oh wow so let me see super cool wow so you made it by yourself yeah wow so what is it made of cardboard and paper towel cardboard and paper towel and paper towel oh wow jadi terbuat dari karton-karton sama paper towel jadi semacam kertas tipis yang bisa ngelap wah keren alright so give me your thumb give me your thumb hahaha hahaha jadi itu dia tadi guys video singkatnya yang anak saya saya capture lagi membuat topi kayak Luigi Super Mario atau apalah jadi satu hal yang saya cermatin disini teman-teman di preschool dan di pendidikan dasar itu jadi pemerintah membuat porsi yang signifikan lah buat mata pelajaran art jadi kadang kita itu pulang ke rumah itu jadi sebagai orang tua kan kita harus membantu anak-anak untuk ngerjain PR nih mereka itu banyak banget ngerjain yang namanya art craft itu jadi misalnya menggambar atau membuat sesuatu lah sebagai hasil-hasil kreasi nah jadi semisalnya yang paling yang paling yang paling umum nih anak-anak itu disuruh membuat kartu ucapan selamat nah di Kanada itu yang paling populer itu ya Natal jelas Valentine ya yang paling umum itu misalnya itu membuat kartu sesuatu pada perayaan ini Mother's Day jadi hari ibu atau hari bapak disini kan hari bapak sudah ada dari dulu dan hari ibu juga sudah ada nah tapi bukan status holiday loh bukan libur umum tuh nah jadi kalau kartu ibu itu jadi semua anak-anak itu gembaran kartu ucapan selamatnya itu lucu-lucu banget jadi pokoknya bagus lah yang saya yang saya senangin satu bukannya karena saya senang dengan yang namanya art ya ya kebetulan saya senang art ya tapi porsi pendidikan itu diberikan waktu yang sangat signifikan jadi artinya anak-anak itu dari usia dini sudah diajak untuk menyenangi yang namanya seni baik itu seni musik seni termasuk art ini teater loh jadi teater itu untuk berakting karena kan saya tahu persis ini kebetulan istri saya juga seorang guru-guru art jadi saya sering diceritain tuh jadi porsinya itu banyak sekali bahkan di di kelasnya itu banyak banget instrument musik yang sudah diajarkan ke kelas 1 dari yang namanya apa namanya kayak kayak model apa sih bukan kayak bukan gamelan apa sih yang namanya ya aduh lupa saya namanya but anyway pokoknya banyak deh porsi porsi pendidikan buat art itu disini cukup signif kan itulah apa namanya closing statement saya jadi guys terimakasih udah nongkong thank you udah mampur dan let's keep rock and roll okay ciao wow waa hao hao chao ob Terima kasih.